Intro Ya apalagi rasanya bekerja tapi gak kayak kerja gitu Betul Ritma, di Amerika Serikat ini ada seorang gadis berumur 20 tahun yang sejak kecil Itu sudah suka banget sama kartun Jepang Sampai akhirnya sekarang dia memiliki pekerjaan membuat kostum play alias cosplay Dan dia sudah kondang banget di kalangan pesinta cosplay Iya ya dan penasaran nih seperti apa ya kostum play yang buatan mereka? Iya seperti yang ada di liputan berikut ini Monica Lee adalah remaja berusia 20 tahun Dia mahasiswi desain di Institut Teknologi Georgia, Amerika Serikat Namanya kini tengah berkibar di kalangan penggemar cosplay atau custom play Penggemar cosplay adalah mereka yang memiliki hobi mengenakan pakaian beserta aksesori Seperti yang dikenakan tokoh-tokoh dalam anime, manga, permainan video, pemain film atau musisi idola Berbagai desain kostum karya Lee digemari banyak pecinta cosplay Berbagai kostum pernah ia buat Semua kostum dibuatnya sendiri di rumah orang tuanya di Alberta, Georgia, Amerika Serikat Lee kini memiliki lebih dari 58.000 fans di Facebook Ketenaran Lee dalam dunia cosplay membuatnya diundang dalam berbagai acara di seluruh dunia Selanjutnya, saya aktif mendapatkan invitations seperti Oh, kamu bisa menjadi guest di konvensi kami Dan dari itu, saya diundang ke salah satu di Montreal, Canada Dan satu di Guadalajara, Mexico Dan selanjutnya, kawan-kawan saya mengundang saya ke event di Jepang Jadi, saya rasa saya sudah berada di seluruh dunia, tapi tidak benar Lee juga menampilkan karyanya dalam konvensi Atlanta Dragon Con Acara tahunan ini digelar selama empat hari dan dikunjungi lebih dari 50 ribu orang Yang sebagian hadir mengenakan berbagai kostum Dalam acara ini, karya Lee langsung dikenali para penggemarnya Saya rasa semua orang mengenai konvensi Yang mengenai konvensi, karena semua orang mempunyai tendensi nerdy Jadi, kamu sampai ke sana, dan semua orang mengerti kamu, mereka mendapatkan karyanya Itu mengapa saya suka dengan Giant Con Karena orang-orang memikirkan sebagai karyanya Dan semua orang mendapatkannya Semua orang membuka kamu dengan tangan terbuka Kecintaan Lee pada cosplay muncul sejaknya berumur 13 tahun Lee tumbuh dalam keluarga yang menyukai kartun Jepang Dan kini, Lee telah memiliki banyak penggemar dan berkeliling dunia Berkat hobi masa kecilnya ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!